Halo Halo Assalamualaikum pada kesempatan kali ini saya akan share tutorial cara instar super wallpaper di semua device Xiaomi atau mungkin bahkan di semua device Android ya karena pada dasarnya caranya sama cuma ini saya praktekkan di device Xiaomi Redmi Note 8 mungkin ada yang belum tahu bahwa MIUI 12 baru saja dirilis ya dan salah satu fitur yang mungkin enggak ada di vari sebelumnya adalah di disediakannya fitur super wallpaper tapi enggak semua device Xiaomi yang kebagian MIUI 12 itu mendapatkan fitur super wallpaper ya termasuk Redmi Note 8 ini enggak kebagian super wallpaper untuk menginstall super wallpaper ini bisa dilakukan di MIUI 11 di MIUI 12 di MIUI 10 bisa dilakukan karena nanti perlu aplikasi tambahan yaitu aplikasi wallpaper untuk bisa mengaktifkan super wallpaper ini jadi yang pertama kalian download dulu untuk aplikasi super wallpaper nya ya nanti link downloadnya cek saja di deskripsi video ini di apk mirror ini ada beberapa super wallpaper ini apk ya di install ya ini beda-beda jadi bisa kalian pilih satu atau bisa kalian install semua juga enggak papa ini ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh ada kurang lebih sepuluh enggak tahu nanti kalau ada tambahan lagi 10 super wallpaper ada earth dan ada Mars silahkan download saja yang mana atau semuanya kemudian bisa kalian install langsung ini saya sudah download ya ini ada saya download download empat dulu ya langsung saja kalian install untuk super wallpaper nya ini bentuknya aplikasi biasa tinggal install saja ini akan saya install empat dulu ya bisa di open setel Oke setelah kalian install super wallpaper apk nya ini kalian butuh aplikasi tambahan bisa kalian buka Google Playstore ketik saja disini ini wallpaper 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 nah cari wallpaper yang publisernya Google ini yang ini wallpaper Google LLC publisernya ya kalian install langsung Oke kemudian bisa langsung kalian buka untuk wallpapernya nah disini kalian di paling atas ini kalian pilih tab low access atau izinkan akses kemudian low Oke kalian Scroll kebawah sampai ketemu live wallpaper nah disini live wallpaper yang sudah kalian install akan muncul ya ada 4 ya 1 2 3 4 silahkan kalian pilih aktifkan kalian tab saja misal saya pilih Mars ini tab ini wallpapernya karena mungkin ukurannya gede agak berat sih ya jadi nggak semua HP mungkin bisa menampilkan super wallpaper ini kalau HP nya terlalu kentang kayaknya nggak kuat untuk menampilkan super wallpaper ini Oke bisa langsung set wallpaper ini di atas ini set wallpaper kalian pilih home screen and lock screen Oke kemudian kalau kalian close gini kalau kalian swipe buka lock screen Oke ini adalah tampilan super wallpaper nya kalau kalian swipe kiri misalkan ini akan ikut bergerak Mars nya ikut bergerak bergerak misal tambahan sini ya kasih satu ikut berputar ya mantep coba pilih yang lain wallpapernya live wallpaper pilih yang mana ya forest Oke set wallpaper wallpaper successful Oke jos lock screen nya nggak ikut ya oke mantep 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 kemudian mungkin bagi kalian yang mengalami kendala lock screen nya nggak mau ngikut super wallpaper nya seperti ini walaupun sudah kita setting super wallpaper tapi lock screen nya masih bawaan silahkan kalian ganti dulu untuk lock screen wallpaper nya ya misal kalian masuk ke ini tahan lama masuk ke wallpaper masuk ke wallpaper masuk ke wallpaper ini terus my page pilih wallpaper kalau saya coba pakai wallpaper yang ini tetap saja nggak bisa gantinya pakai my live wallpaper kalau belum ada live wallpaper nya bisa kalian tambahkan sini kemudian cari misalkan di file manager ini ya cari biasanya kalau ada video bisa di setting untuk live wallpaper kemudian baru kalian bisa memilih super wallpapernya lewat wallpaper ini live wallpaper kemudian pilih saja yang mana terserah set wallpaper oke setelah ini lock screen nya akan berubah menjadi super wallpaper nggak lock screen bawaan lagi ya pokoknya intinya kalau lock screen kalian nggak berubah masih masih tetap default nya wallpaper nggak berubah menjadi super wallpaper seperti ini kalian ganti dulu untuk wallpaper nya wallpaper bawaan kemudian kalau misalkan kalian mau menghapus super wallpaper nya ini ya tinggal masuk ke aplikasi saja ini kan super wallpapernya dalam bentuk aplikasi ya kalian masuk ke pengaturan saja ada settings kemudian apps kemudian apps aplikasi manage apps cari saja super wallpaper tadi yang sudah di install misalkan ini disini ada beberapa super wallpaper yang sudah di install ya kalau mau install ya tab saja buat kemudian uninstall ini uninstall dan juga karena ini super wallpaper ini agak berat ya kemungkinan akan menguras baterai 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 HP kalian akan menjadi sedikit lebih boros kemudian untuk beberapa device mungkin nggak bisa menginstall atau nggak bisa menampilkan super wallpaper ini ya karena agak berat memang ya tapi misalkan kalian coba install dulu apk nya kemudian kalian terapkan misalkan nggak bisa ya misalkan blank karena mungkin nggak kuat nggak nggak menampilkan wallpaper nya berarti memang HP kalian nggak bisa install super wallpaper ini oke sekian dulu info dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan kalian coba sendiri ya kalau memang bermanfaat silahkan like dan share video ini yang belum subscribe channel sikit silahkan di subscribe dulu aktifkan juga notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati